Pada soal ini, yang harus kita ingat ialah konsep mengenai perpangkatan. Perhatikan, pada soal diberikan suatu bentuk perpangkatan, lalu kita diminta untuk memfaktorkan bentuk ini menggunakan rumus A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah bentuk awalnya adalah bentuk kuadrat dua-duanya, baik A maupun B. Artinya, kita akan ubah bentuk ini dalam bentuk kuadrat terlebih dahulu untuk dapat kita faktorkan menggunakan rumus ini. Nah, menggunakan petunjuk di sini, maka dapat kita faktorkan ini, atau kita sederhana akan bentuknya terlebih dahulu menjadi, Jadi, perhatikan, X pangkat 3 dipangkatkan 2 dikurang Y pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, dari sini keduanya sudah dalam bentuk kuadrat ya, artinya langsung dapat kita faktorkan menggunakan rumus ini. Maka didapatkan hasil yaitu, X pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 dikali dengan X pangkat 3 dikurang Y pangkat 2. Ini dia faktornya. Demikian, sampai jumpa di soal berikutnya.